What's up teman-teman, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue mau cerita Pengalaman gue bersama Husvarna HP Two Stroke Oil teman-teman Kayak gitu ya, jadi sebelumnya gue akan Kasih sedikit kata pengantar dulu teman-teman ya Kayak gini Gue jalan dengan oli samping ini Seingat gue udah lebih dari 300 km Lebih dari 300 km dan Sisanya masih Ini 650 ditambahin 50, kurang lebih sisanya 700an mili teman-teman ya 700 mili, ini sisanya Berarti kepakai hanya 300 300 cc Atau 300 mili, wah itu udah Dicampur di tanki Berapa kali pemakaian, kayak gitu teman-teman Yang jelas, oli ini irit banget Nah Husvarna ini bukan oli Murah teman-teman, ini oli Mahal, seingat gue harganya 180 ribuan Kalau masih belum naik ya 180 ribuan Teman-teman, di toko ijo Kayak gitu Oli ini mahal Gue pake untuk harian Dan Kepake hanya 300 mili Untuk jarak tempuh Lebih dari 300 km Bagus gak pake gitu Oli ini Bagus banget Oli ini bagus banget Gue udah pake buat santai Gue pake buat Naik gunung Rpm nya tinggi Tetapi kecepatan jalan kita rendah Jadi mesin tuh lebih cepat panas Teman-teman Terus gue pake gaspol Juga udah penat Tapi hanya sesekali Untuk pemakaian gue di Kelaten ini Nah kemudian teman-teman Secara garis besar Gue bisa bilang bahwa Oli ini sebenernya ini enak banget Sebenernya enak banget Tetapi Tetapi Karena nanti kita akan buka Data sheet nya teman-teman Oli ini enak banget Tetapi Sayangnya Kalau gue kasih setelan standar Ataupun setelan basah Ini performa Untuk RPM rendahnya Sama aja teman-teman Ketika setelan standar Yang begitu Setelan basahnya begitu Kayak gitu Enak gak? Ya menurut gue sih Biasa aja teman-teman Gak uah Gak kayak oli 180 ribuan lainnya Kayak gitu teman-teman ya Jadi Kalau kalian berniat Beli oli samping ini Hanya untuk Harian Hanya untuk santai Di kampung Kayak gitu ya Jalan-jalan sore Itu gue rasa Gak perlu teman-teman Karena Tenaganya tuh Apa ya Kurang maksimal gitu Kalau cuma dipakai Di RPM Menengah Eh kebawah Ya menengah kebawah Sorry Jadi gak keluar Apanya ya Mahalnya tuh Gak keliatan teman-teman Nah kecuali Kalian pakai oli ini Untuk gaspol Untuk gaspol Oli ini Top Top banget Gitu ya Bahkan bisa gue bilang Oli ini lebih enak Daripada si Steel HP 2T Teman-teman Ya harganya jauh banget sih Memang Cuma yang jelas Oli ini jauh lebih enak Nah untuk RPM rendahnya Kalau dibandingin dengan steel ya Lebih enak ini RPM rendahnya Lebih enak ini RPM tingginya juga Lebih enak ini Jauh gak bang Ya lumayan jauh Teman-teman Karena Oli ini Pakai stellen standard aja Jambakannya udah Luar biasa Kuat banget teman-teman Kuat Responsif Terus Mesin semakin panas Tenaganya semakin enak Kayak gitu Bahkan teman-teman Bahkan Oli ini Ketika setelan basah Ya gue pernah kasih Lebih dari 10 ml per liter Itu karena gue Niatan pengen gue gaspol Gue kasih setelan basah banget Oli ini pun Di mesin gue tuh Jadi Tetep Gampang nyala Teman-teman Sekali engkol pun Dia udah nyala Itu yang paling gue suka Dari Oli Husfarna ini Teman-teman Kayak gitu Jadi kesimpulannya Oli ini enak Untuk gaspol Apalagi Tetapi Kalau untuk RPM tengah Kebawah Ya oleh ini ya Cuma Performanya Cuma sebatas Oli 40 ribuan Kebawah Untuk RPM bawah Ketengah Atau RPM tengah Kebawahnya Cuma kalau RPM Tengah keatasnya Ini bisa Mungkin bisa Nyamain CTX Bisa nyamain Gasoli Evolution Setara lah Kayak gitu CTX Rev2T Gasoli Evolution Terus Apalagi sih gue Pernah APTT Gold Nah ini Mirip-mirip lah Teman-teman Kayak gitu Bahkan mungkin Bisa gue bilang Lebih kuat ini ya Daripada mereka Untuk jambakan Puncaknya ya Teman-teman ya Karena di RPM Tinggi pun Dia tuh tenaganya Kayak masih Nambah Terus Sehingga gue Gak berani Kalau untuk jalan Di daerah gue Di kampung gue ini Di kecamatan Wedi Kelaten ini Gak Gak ketemu Teman-teman Gue gak bisa Nemuin top speednya Kayak gitu Karena jalannya Pendek-pendek Tapi untuk Respon mesinnya Di RPM Tinggi itu Luar biasa Kuat Gue akuin ini Wali enak banget Untuk Kebut-kebutan Tapi kalau untuk Harian ya Biasa aja Kayak gitu ya Teman-teman ya Kita lanjut Ke pembahasan selanjutnya Oke teman-teman Sekarang gue akan Bahas kelebihan Dan kekurangan Dari olisamping Miss Farna HP 2T ini Teman-teman Kelebihan yang pertama Dari olisamping ini Sudah jelas Adalah Tarikannya Di RPM Tinggi Teman-teman Karena Bisa gue bilang ya Mungkin ini Masuk ke Tiga besar Tarikan Olisamping Paling enak Yang ada di channel Gue teman-teman Karena duluan yang pertama Ada CT X-Ref 2T Ada PTT Gold Kemudian ada Apa lagi ya Waktu itu ya Ada steel juga Termasuk lima besar Nah ini gue rasa Masuk ke dalam Tiga besar Jajaran olisamping Yang jambakannya Paling kuat Yang pernah gue review Kemudian yang kedua Pake olisamping ini Walaupun setelannya basah Ataupun setelan standar Mesin jadi gampang banget Hidup Teman-teman Itu Mesinnya gampang banget hidup Walaupun setelan Kalian pake Basah Banget Teman-teman Itu dua kelebihan Yang paling gue rasain Dari olisamping ini Soalnya kalau Masalah kerak mesin Masalah asap Gue rasa untuk Olis harga ini ya Harga Rp180.000 Kerak mesin Kayak gitu Itu Saingannya masih banyak banget Teman-teman Bahkan di harga Rp40.000 Itu ada total Yang keraknya lebih bersih Dan ada LRF juga Lebih bersih Daripada olisamping ini Teman-teman Jadi gue rasa Untuk kerak mesin Ya Biasa aja lah Teman-teman Biasa aja Nah kemudian Kita akan bahas Kekurangannya Kekurangan yang pertama Dari olisamping ini adalah Mahal banget Teman-teman Olisamping ini mahal banget Rp180.000 Dan Cuma dapet seliter Gitu loh Kayak gitu Itu menurut gue Mahal banget Kemudian yang kedua Tarikan dari RPM Tengah ke bawah Itu Ya Biasa aja teman-teman Harganya Rp180.000 Tapi untuk tarikan Dari RPM Tengah ke bawah Itu seharga mungkin Sebanding dengan Olisamping yang Harganya Rp40.000 Doang Jauh banget bedanya Antara RPM rendah Dengan RPM tinggi Itu Perbedaan performanya Jauh banget Gitu Kemudian yang ketiga Oh kalau kalian Cuma pakai Setelan standar Ya Suara mesinnya Kasar teman-teman Kasar banget Ya gak kasar banget Ya kasar aja lah Kayak gitu Tapi untuk harga Rp180.000 Dengan setelan standar Kalian dapet suara yang kasar Menurut gue Itu gak worth it banget Teman-teman Kayak gitu Itu dua kelebihan Dan tiga kekurangan Dari olisamping Husqvarna Hp2t ini Versi Gue Teman-teman Oke teman-teman Kali ini gue akan Bandingkan Antara Husqvarna Hp2t ini Dengan beberapa Merk olisamping Di antaranya ada Steel Hp2t Regasol Evolution Ada PTT Challenger Yang gold Dan juga CTX Rev2t Teman-teman Nah ini teman-teman ya Oh iya Sorry teman-teman Agak berisik Karena Di tempat gue ini Banyak kandang Sehingga Masuk suara-suara Hewan ya teman-teman Sorry banget Kemudian teman-teman Antara Husqvarna Dengan Steel Dulu ya teman-teman Ini Yang pertama Perbedaannya adalah Husqvarna Ini harganya Jauh lebih mahal Dengan Daripada si Steel Hp2t ini Dimana Steel ini Harganya cuma Rp110.000 Nah tetapi Untuk performanya Ya memang Beda juga Teman-teman Beda juga Untuk RPM bawahnya Lebih enak si Husqvarna Dan untuk RPM tingginya Pun Lebih enak si Husqvarna Memang si Steel ini Juga enak Tapi kalau dibandingkan Dengan Husqvarna Hp2t ini Lebih enak si Husqvarna Hp2t ini teman-teman Jauh gak bang Untuk RPM bawahnya Jauh banget Karena ini RPM bawahnya Gak jelas Kemudian untuk RPM Atasnya ini enak Cuma Dibandingkan dengan ini Lebih enak si Husqvarna ini teman-teman Kemudian dengan Gasoli Dan juga PCT Challenger Dan juga CX-RF2t Nah ini kebetulan Teman-teman Kebetulan CX-RF2t ini adalah Juara bertahan Di tempat 2 Juara 1 Terbaik Mulai dari Apa namanya Performa tarikan atas Bawah Terus harga Aroma Ini Bisa gue bilang Only perfect Kemudian si PTT Challenger pun Waktu itu Juara 2 Bertahan Sampai saat ini Teman-teman Saya ingat gue Nah tugas Soal Evolution Ini juga Juara 3 Saya ingat gue Jadi ini 3 oli samping Terbaik Yang ada di channel gue Sementara Kemudian Kalau dibandingkan Dengan Husqvarna HP2t ini Untuk tarikan bawahnya Untuk tarikan bawahnya Jauh lebih enak Si 3 oli ini Teman-teman Jauh banget Lebih enak Si 3 oli ini Karena kan ini Peruntukannya Memang untuk Jalanan Teman-teman Olis samping Yang disetting Untuk motor Yang digunakan Di jalan raya Jadi tarikan bawahnya Itu lembut Banget Dan enteng Sedangkan Kalau si Husqvarna Ini tarikan bawahnya Ya Sebatas oli 40 ribuan Aja teman-teman Oli tarikan bawahnya Nah kalau untuk Si skill ini Ini Aduh Gak enak banget Mungkin bisa gue bilang Sama Evalube Ijo Ya sama lah Kayak gitu Performa tarikan bawahnya Kemudian Untuk tarikan atasnya Antara Husqvarna Dengan 3 oli ini Ini Lebih enak Si Husqvarna Teman-teman Benar-benar Lebih enak Si Husqvarna Teman-teman Tarikan atasnya Itu Ya Apa ya Ya memang karakternya sama Jadi semakin panas Semakin enak Semakin enteng Dan responnya Semakin Joss juga Teman-teman Semakin kayak Lincah banget Gitu Jadi Sensitif Gas tuh ditarik Sensitif Sedikit ditarik aja Itu udah Apa namanya Ban itu udah ngerespon Luar biasa enak Teman-teman Itu Untuk tarikan di RPM Atasnya Teman-teman Jadi Kalau untuk RPM atas Bisa gue bilang Si Husqvarna ini Itu udah joss Gandos Teman-teman Lebih enak Daripada Tiga oleh Samping terbaik Yang ada di channel 2 ini Kayak gitu Nah cuma Perbandingannya Ya jauh Teman-teman Misalnya ya Kalau ini RPM atasnya Nilainya 10 Ini 9 9 9 Maka ini RPM bawahnya itu Nilainya ya 7 Nah ini RPM bawahnya nilainya 9 9 9 Kayak gitu Teman-teman Lumayan jauh ya Teman-teman Itu Sedikit gambaran Dari gue Untuk Apa ya Menggambarkan Sejauh mana Perbandingan Antara Husqvarna Dengan 3 Oli samping ini Dan 1 Oli samping Steel ini Teman-teman Kayak gitu Nah terus Kesimpulannya Kesimpulannya sih Menurut gue ya Teman-teman Kalau kalian pengen Noba ya Coba aja Terutama Gue sangat merekomendasikan Oli Steel HP 2T ini Eh Oli Steel lagi Oli Husqvarna HP 2T ini Sebagai Oli samping Untuk Campuran Di dalam Bensin aja Teman-teman Jadi kalian pakai Oli samping murah Apakah disitu GPA X1 Atau Total Yang gampang dicari Ini ya Tapi di Mitsuna Di tanknya Dicampurin ini Teman-teman Dicampurin ini Ya jadi Dari pompa oli Setelannya standar Pakai oli samping Yang biasa Nah di Apa namanya Dibensin Dicampurin ini Itu top banget Asepnya tipis Keraknya juga Ya lumayan tipis Bisa dihitung Lumayan tipis Dan tarikannya itu Anti Anti apa ya Anti mesin panas Kalau bisa gue bilang Jadi semakin panas Mesinnya Performanya Justru semakin enteng Tarikannya semakin enak Teman-teman Itu saran dari gue Cuma kalau buat harian doang Ya kalian Menurut gue Gak usah pakai inilah Gak usah pakai Si apa namanya nih Husqvarna ini Teman-teman Masih terlalu Apa ya Terlalu gak kepakai Performanya Di RPM bawah itu Kecuali kalian suka Kebut-kebutan Gaspol Suka nge-drug Pakai ini oke banget Sebelumnya Jadi Kecuali kalian kasih Salam bahasan Tidak enak banget Challenge standar aja Udah enak banget Apalagi salam bahasa Gitu ya Gimana Pada percalan Mudah-mudahan Bisa membantu Dan jika ada kekurangan Bisa kalian tulis di kolom komentar Ya teman-teman Kalau ada pertanyaan Oke thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya